yo everybody perkenalkan gua yuda selamat datang di plant and plant karena tanaman juga ingin dimengerti kalau kalian lihat di samping gua ini udah ada monstera di sini nih wow gua baru aja beli monstera marmorata dengan harga mahal ini mahal banget orang biasa nggak sanggup belilah orang orang biasa nggak sanggup beli ini mahal dan lihat ya akar anginnya tuh udah rimbun banget udah kokoh banget potnya gede ini potnya wah ini potnya nggak 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 ada harganya ini potnya daunnya tuh wah udah belah udah belah men udah belah corak kuningnya makanya kalau kalian ingat beberapa minggu lalu tuh sempet viral di dunia per Instagraman dunia tumbuhan dunia perjual beli tanaman bahwa ada loh seller yang menjual serigading dikasih nama marmorata hmm penasaran makanya hari ini gua akan bagikan tips and tricks buat kalian yang ingin belanja tanaman online buat kalian yang baru pertama kali untuk kalian yang baru menyukai tanaman hias seperti saya kan harus belajar dari saya oke belajar dari saya supaya jangan ketipu so stay tune di planan-plan karena tanaman juga ingin dimengerti yes udah nggak sabar tips and tricksnya gua sudah bikinin rangkuman super kece buat kalian supaya kalian nggak ketipu beli tanaman secara online ya namanya dunia online ya banyak pasti seller-seller yang mungkin kurang jujur tapi jangan salah banyak juga kok seller-seller jujur dan bertanggung jawab nah gua usah panjang lebar ini tipsnya satu beli tanaman pada tempatnya atau pada tokonya jangan beli tanaman di toko elektronik apalagi toko sembako hmm wah bagus nih coba tanya halo ya tadi saya lihat paku-pakuannya tuh di Instagram ya masih ada berapa masih ada berapa pot tuh emang jualnya kilo-an beli paku kan ini paku-pakuan loh pak yang saya lihat di Instagram mau berapa kilo kilo sih apaan sih ih kedua riset jenis tanaman yang kalian ingin beli kalau perlu kunjungi perpustakaan terdekat atau hutan lindung di Kalimantan nah ini nih gua mau beli marmorata cuma gua nggak tahu nih ya tiga cek harga cek toko sebelah seperti ini eh gan marmoratanya masih ada nggak so harganya berapa dua juta nggak kemurahan nih coba 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 cari toko lainnya monstera marmoratanya ada nggak ha 500 ribu ini pasti yang asli beli ya yang keempat bertanya konon ada pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan tapi jauh lebih baik sesat di jalan daripada malu-maluin bro aduh nanya dong monstera marmorata itu kayak gini bukan itu monokotil apa dikotil ya Oh itu tanamnya pakai pot apa pakai semen lah diri doang 5 bertanya bertanya pada seller seperti ketika kalian bermain dating apps Oh mbak Hah ini marmoratanya jenis kelaminnya apa ya Oh betina betina mbak hobinya apa lagi sibuk apa kalau seblak seblak suka nggak seblak Oke nonton 6 ini tips yang sangat serius selalu minta Pak PAP KM PAP dong Kak Wih akarnya akarnya dong akar ya Wow lebat-lebat Wow batangnya gimana gede ya daunnya gede nggak gede 7 kalau udah bisa PAP bisa dong VCS an huss woy mas video ini video ini tanamannya Nah itu loh ya iya atasan dikit atasan kiri 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 terus 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 Jangan salah dulu VCS itu adalah Video call sekarang Jangan aneh-aneh deh Anjir Dekat sini ya Yang ke delapan Bertanya Nanya mulu Ya karena memang namanya belanja orang itu harus banyak bertanya Tanpa bertanya tidak ada yang jawab Tanpa jawaban kita Sedih Gak dijawab diri doang Tanya kepada seller terutama harga Ini penting Karena tanaman yang gak ada harganya Gak bisa dibeli Alias NFS Not for sale Rasain lo Udah baper kan Gak bisa dibeli Sembilan Bertanya kepada teman terdekat Kerabat Orang tua Bos Bahkan mantan Tetangga Catet Halo Rani Lagi apa Kok fotonya Sama Cowok Baru Tentu Cari tahu juga cara perawatannya Jangan sampai kalau kalian beli mahal-mahal Terus mati Cuma jadi pupuk Mendingan beli pupuk kaya dari awal Mahal-mahal jadi pupuk Kok kaya gue ya Sebelas Yakinkan Kalau diri anda Yakin Karena sebuah keyakinan Adalah fundamental Dari Segalanya Nyanya 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 Pastikan Ada saldo di rekening anda Jika tidak ada Cek rekening istri anda Masih tidak ada Cek rekening tetangga anda Atau Mantan Anda Yang Bagi duit Oh iya Gue udah putus ya Tiga belas Sebelum bayar Pastikan anda mendapat jaminan Dari seller Misalnya Garansi ketika tanaman datang Mati atau rusak Oke mas Saya mau tuh yang itu ya Oke oke Itu garansi berapa tahun ya Marmorata nya Kalah ngomong Kan garansi Mas Itu Bilinya garansi distributor Apa Empat belas Jauh lebih aman Jika kita beli di e-commerce Memang jauh lebih mudah Ketika kita beli lewat Instagram Facebook Tapi jauh lebih aman Jika kita beli lewat E-commerce Misalnya Seperti Rebung Panda Prelo Rebung Panda Prelo Menjual barang-barang prelo Dengan harga miring Tapi kualitas Tidak mengecewakan Jika bisa jadi uang Untuk apa jadi kenangan Ngiklan coy Nah apalagi Kalau belanja di Tokopedia Gue suka banget belanja di Tokopedia Iklan tidak berbayar Oke Waktu itu gue pernah beli Tokopedia Dan Ketika Barang sampai Gue buka Ternyata rusak waktu itu Akhirnya gue lapor Dan Dana gue kembali Gue juga pernah jualan barang It's my bad Bad experience Jadi barang yang gue kirim Ternyata cacat Atau rusak It's okay Gak ada penjualan Transaksi yang sempurna Oleh karena itu Dana langsung dikembalikan Kepada buyer nya Dan barang kembali ke gue So Belanja di e-commerce Jauh lebih aman Jauh lebih nyaman Dan buyer pro So Ketika Barang yang kalian beli Sampai ternyata Tidak sesuai Dengan yang kalian harapkan Kalian bisa kembalikan Dan uang kalian pun Akan kembali So That's all Tips and tricks Belanja online Kalau dari tadi Gue selalu Tekankan Bertanya 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 Karena memang Belanja online itu Membutuhkan skill Skill yang gak bisa kita dapat Dengan sekali belanja Atau dua kali belanja Semakin sering kalian belanja Kalian akan Semakin aware Ini penipuan Atau enggak Jangan pernah transfer Kalau kalian gak yakin Jangan pernah bayar Kalau kalian ngerasa bahwa Link yang diberikan itu Tidak sesuai Dan tidak Legit Tanya Tanya Dan tanya Tanya bisa kepada Keluarga kalian Bisa kepada teman kalian Kepada plan lover Banyak teman-teman Gue di Instagram itu Sangat welcome Ketika ditanya Dan gue banyak belajar Dari para senior-senior Jangan pernah malu Untuk bertanya Karena hidup itu Adalah proses belajar So gue berharap Dengan adanya ini Kalian Tidak ada Mengalami Hal-hal buruk Baik belanja tanaman Atau benda apapun Secara online Karena sangat Menyesakan dan menyedihkan Seperti kisah Gue waktu itu Di vlog pertama gue Iklan lagi Jangan lupa Untuk meminta Video Gambar Dan update Dari tanaman Yang kalian ingin beli Seperti akar Batang Daun Dan kondisinya Kalian juga bisa bertanya Umurnya Kalian bisa bertanya Medianya Kalian bisa bertanya Cara perawatannya Karena setiap seller Yang bertanggung jawab Akan melakukan hal tersebut Jangan suka Selalu mencari Yang termurah Karena terkadang Tanaman yang bagus itu Memang Tanaman yang bagus itu Tidak murah Dan proses perawatannya itu Susah Butuh biaya lebih So hargai seller-seller Yang menjual Dengan harga yang baik Hargai juga Seller-seller Yang menjual Dengan harga Affordable Terkadang Memang susah sih Benda seperti ini Apakah ada harga patokannya Tapi selama kalian Happy dengan tanamannya Dan harga yang dijual Masih wajar Tidak terlalu mahal Apalagi kemurahan Nah kalian harus curiga tuh Tanaman bagus Yang dijual Dengan harga murah Tidak ada barang bagus Yang dijual dengan harga murah Come on wake up Come on wake up Sedikit saran juga dari gua Jauh lebih baik Ketika kalian beli tanaman Kepada seller Yang memang bener-bener Mencintai tanamannya Banyak kok di Instagram Seller-seller yang sebenarnya Berawal dari hobi Dan menjual tanamannya Mereka jauh lebih Care Jauh lebih peduli Dan yang gua suka adalah Ketika mereka membuat Tag hedging itu Jauh lebih aman ketika Ingin dikirimkan Dan itu Membuat gua sebagai Buyer pun lebih secure Untuk beli dari mereka Memang Harganya sedikit Lebih mahal Itu pasti Karena yang mereka jual Adalah barang yang mereka cintai Barang yang mereka sukai Bukan Sebagai produk Itu bedanya Kalau gua sendiri Gua akan prefer Car yang murah Iya lah Enggak sih Biasanya gua selalu Ketika gua sudah Comfort Gua secure Gua yakin Dan gua udah sering belanja Di tempat itu Meskipun agak sedikit mahal Gua akan tetap belanja Di situ Kenapa? Karena Kualitas Gak pernah bohong Harga yang diberikan Sesuai dengan kualitas Yang mereka beli Harga yang tertera Sesuai dengan kualitas Tanaman yang mereka jual Begitu Sekian tips and tricks Dari gua Jika ada yang ingin ditambahkan Please Comment di bawah Please like Please subscribe Dan bagikan Karena hal-hal sepertinya nyebelin Memang mungkin Kadang-kadang bukan soal harganya ya Tapi ada ekspektasi Ada harapan Ada Kesenangan Yang dirusak oleh Oknum-oknum tertentu Yang ingin mencari keuntungan And that sucks Jangan sampai terulang ya Nah Gua mau posting dulu nih Foto marmorata gua Yang baru gua beli Seharga 5 juta Hmm Segede gini 5 juta Bisa bayangin gak sih Halo Iya Gimana Udah liat loh Foto marmorata gua Udah bro Keren ya Marmorata Gila Gede kayak gini Varigatanya banyak Udah belah Cuma 5 juta coy Lu yakin Tunggu-tunggu Gila gak Keren gak Lu yakin tuh marmorata emang ya Serius Kayaknya serigading deh bro Ini bukan marmorata Iya Loh Kata sellernya marmorata Udah difotoin Udah PAP Udah video call Video VCS-an tadi Iya Udah Gue udah nanya temen-temen gua juga Serius bro Katanya marmorata Marmorata gitu Masa sih kan Serius tuh Serigading Liat tuh Serigading 5 juta Marmorata gak deh kayak begitu Masa naikkan atas panjang Gua beli serigading 5 juta Yang bandar Ini 5 juta nih serigading Gua mentir ke asin Dimonas Masa sih Oke Sekian tips and tricks Dari gua Untuk belanja online Semoga kalian tetap aman Tetap nyaman Dan tidak ada hal buruk yang terjadi Ketika kalian belanja online Sampai ketemu di video selanjutnya Gua Yuda Pamit Tetap di Plan and plan Karena tanaman Juga ingin See ya